Intro Sobat Rima yang terkasih Hari ini Sabtu 16 September 2023 Bersama seluruh gereja pada hari ini kita memperingati Peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Siprianus Boskop dan Martir Ada pun bacaan yang akan kita renungkan hari ini adalah dari Injil Lukas 6 ayat 43 sampai dengan ayat 49 Dengan tema Menggali Sabda Tuhan dalam Semangat Leksio Divina Saudari-saudara yang terkasih Sabda Tuhan adalah pelita bagi hidup kita Sabda Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup kita Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah sejauh mana hari demi hari kita rindu untuk mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita Ini menjadi pertanyaan mendasar untuk kita Maka pada kesempatan hari ini saya mengajak Anda semua menggali Sabda Tuhan dalam semangat Leksio Divina Yang disana ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui Tahap pertama adalah Leksio atau Pembacaan Perikupa Kita baca dengan sungguh kita baca ayat demi ayat dan kita mencoba untuk mencari makna dari apa yang kita baca itu Kemudian setelah kita baca tahap yang kedua adalah Meditatio Dimana kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan Mencecap Sabda itu di dalam kehidupan kita Dan yang ketiga adalah Oratio Kita diundang untuk berdialog dengan Allah Kita memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang Kalau kita renungkan Sabda Tuhan ini akan sungguh memberikan terang dari setiap pengalaman-pengalaman itu Dan tahap yang keempat adalah Kontemplatio Kita diajak untuk mengkontemplasikan Sabda Tuhan itu Dan akhirnya menemukan nilai-nilai hidup yang membawa kebaikan bagi hidup kita Dan sampai akhirnya kalau kita sudah menemukan nilai-nilai dari Sabda Tuhan itu Kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita Itulah aksio, aksi atau tindakan yang semoga membawa kita untuk semakin hidup di dalam kebenaran sesuai dengan Sabdanya Saudari-saudara yang terkasih hari ini Tuhan memberikan Sabda untuk kita Bagaimana kalau kita tekun mendengarkan Sabda Tuhan dan melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas batu Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan Ia sama dengan seorang yang mendidikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyahkan Karena rumah itu kokoh di bangun Itulah gambaran orang-orang yang tekun mendengarkan Sabda Tuhan Dan Sabda Tuhan sungguh menjadi pegangan di dalam kehidupan Di tengah perjuangan, pergulatan kehidupan kita Kalau kita merenungkan Dengan sungguh dalam terang Sabda Tuhan Kita akan dikuatkan Bangunan rohani kita akan tetap kokoh Sehingga membawa kita untuk semakin hari teguh di dalam iman Santo Cornelius dan Ciprianus yang kita rayakan hari ini Menjadi teladan umat beriman Yang saya yakini Ia menjadi martir Ia menjadi uskop dan paus Karena percaya akan Tuhan Yang melalui Sabdanya Meneguhkan di dalam setiap perjuangan hidupnya Maka saudari-saudari yang terkasih Semoga hari-hari kita Semakin kita ada kerinduan Untuk dekat dengan Tuhan Mendengarkan Sabda Tuhan Semoga kita diterangi Kita diteguhkan Kita mengalami Tuhan Yang menggerakkan kita Untuk selalu setia di dalam iman Dan teristimewa Mewujudkan peradaban kasih Dan semoga Dalam semangat Leksio Divina Kita semakin hari Semakin bisa Mencecap Sabda Tuhan Yang sungguh membawa kita Kepada kebenaran-kebenaran hidup Yang memerdikakan Yang menyelamatkan kita Kita mohon rahmat Allah Supaya kita dimampukan Untuk mewujudkan Sabda Tuhan ini Dan semoga Niat-niat baik kita Diberkati Allah Bapak Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Doakanlah kami Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!